Kita tidak bisa beramal tanpa kekuatan dan izin darinya Maka amal yang kita lakukan sesungguhnya dialah yang menggerakkan dan bukan kita Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi tentang Latihan jiwa untuk menuju ikhlas di dalam beramal Menurut Abu Usman, ikhlas ialah melupakan pandangan makhluk Dengan selalu melihat kepada sang kholik yaitu Allah SWT Dalam hal beramal, ikhlas adalah melakukan amal hanya semata-mata karena Allah SWT Ketika seseorang beramal hanya karena Allah semata Maka tidak terbesir di hatinya untuk mencari pujian dari sama manusia Tetapi ikhlas itu terkadang memang sulit dilakukan Karena perasaan ingin dipuji biasanya selalu muncul begitu saja ketika kita beramal Menuju ikhlas sesungguhnya merupakan proses latihan jiwa Dan yang namanya latihan tentu tidak bisa langsung tercapai Butuh latihan terus menerus dan melewati tahapan demi tahapan Nah berikut ini latihan-latihan dan tahapan yang perlu dilalui Agar kita bisa ikhlas di dalam beramal Tahap yang pertama adalah Beramal walaupun masih ada keinginan dipuji Ada humor yang berkembang di masyarakat Ketika seseorang sedang menggalang dana untuk pembangunan masjid misalnya Dengan mengatakan Tidak ikhlas tidak apa yang penting banyak Humor ini jelas bagi sepenggalang dana Tujuannya agar dana yang terkumpul banyak Masalah yang memberi ikhlas atau tidak Itu urusan orang yang beramal Sementara bagi yang beramal Biasanya keinginan untuk dipuji Timbul begitu saja di hati dan kita tidak kuasa untuk menghilangkannya Tahapan ini adalah tahapan yang paling bawah bagi orang yang beramal Yaitu beramal ingin dipuji Untuk mencapai ikhlas Kita tidak bisa langsung menghilangkan keinginan itu Maka jika kita punya uang banyak ataupun sedikit Beramallah sebanyak mungkin Walaupun kita belum ikhlas Sebagaimana humor di atas Ingat Jangan pernah berhenti beramal ketika kita belum ikhlas Sebab tidak mungkin kita bisa ikhlas Kalau kita berhenti beramal Maka tetaplah beramal Walaupun masih ada keinginan dipuji di hati Kemudian tahap yang kedua adalah Mengingkari keinginan untuk dipuji Walaupun perasaan itu masih tetap ada Keinginan untuk dipuji adalah manusiawi Setelah kita beramal dengan keinginan untuk dipuji terus menerus Suatu saat kita akan merasa bosan dengan perasaan ingin dipuji itu Karena ternyata Pujian dari seseorang tidak ada artinya Pada tahap ini perasaan ingin dipuji tetap ada Tetapi hati kita ingin mengingkarnya Lama-lama hati kita tidak nyaman dengan keinginan dipuji Maka terus lakukan amal Dan coba untuk menghilangkan perasaan ingin dipuji ini Dengan melakukan tahapan selanjutnya Nah tahapan selanjutnya adalah Berterima kasih Kepada Allah Masih diberikan kesempatan untuk beramal Dan mengharapkan pujian hanya semata dari Allah SWT Untuk menghilangkan perasaan ingin dipuji ini Cobalah ingatlah Allah Dialah yang memberi kesempatan kepada kita untuk beramal Dialah yang memberi harta kepada kita Sehingga kita bisa beramal Dialah yang menggerakkan hati kita untuk beramal Maka berterima kasihlah pada Allah yang memberi kesempatan kita Untuk tetap beramal Dengan berterima kasih kepadanya Perasaan ingin dipuji oleh manusia Sedikit demi sedikit akan berkurang dan berkurang Lalu hilang Dan ketika perasaan ingin dipuji oleh sesama manusia hilang Maka yang timbul adalah Harapan untuk dipuji oleh Allah SWT Pada tahapan ini seseorang belum benar-benar ikhlas Karena ia masih mengharapkan sesuatu dari amal yang dilakukan Seperti beramal agar rezeki ditambah Beramal agar terhindar dari musibah dan sebagainya Kemudian tahapan yang terakhir Tahapan untuk menuju ikhlas kelemperan amal Yaitu Menyadari bahwa amal yang dilakukan adalah semata atas izin Allah SWT Pada tahapan akhir menuju ikhlas ini Langkah yang harus kita ambil adalah Menyadari bahwa amal yang kita lakukan Terjadi semata-mata atas izin Allah SWT Kita tidak bisa beramal tanpa kekuatan dan izin darinya Maka amal yang kita lakukan Sesungguhnya dialah yang menggerakkan Dan bukan kita Pada tingkatan ini Seseorang sudah tidak memiliki alasan untuk dipuji Karena ia menyadari amalnya bukan dia yang melakukan Ia sudah tidak mengharapkan apapun lagi dari amalnya Bahkan surga atau neraka Inilah yang dinamakan ikhlas Seseorang yang telah sampai pada keikhlasan dalam beramal Benar-benar tidak memandang pandangan manusia Bahkan dirinya sendiri terhadap amal yang dilakukan Ia hanya memandang keberadaan Allah Atas amal yang dilakukan Wallahu'alam Demikian yang bisa saya bagi pada kesempatan kali ini Subhanakallahumma wabihamjika Ashadu an la ilaha ila anta astaghfirka wa atubu ilaih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton